Kekas desa yang paling menonjolah Bapak-Ibu Bapak. Sangat takut dengan perubahan dari luar. Datangnya orang-orang luar dari kampus, kampus berjenganan, Bapak-Ibu seperti ini. Kemudian anak-anak KKN sedikit banyak mempengaruhi. Siap bergering KKN dulu pulang, rasa salah luka sepulang siap. Saya yakin sedikit banyak mempengaruhi. Tidak bersih, ada di desa. Kedua, air bersih, ada di desa. Ketiga, cadangan makanan suya, ada di desa. Maka dari itu, memutip kailangan bubata, Indonesia tidak akan bangkit karena adanya obor di Jakarta. Indonesia bangkit karena adanya limit-limit yang ada di desa. Maka dari itu, mari kita berdayakan, kita kembangkan desa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.